Obatan terlarang saat ini dapat dikatakan mengkhawatirkan. Untuk itu, Komisi 3 DPR RI mendorong pemerintah mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika. Terkait maraknya peredaran narkoba di kalangan masyarakat dan berkembangnya jenis-jenis narkoba baru, Komisi 3 DPR RI dorong pemerintah percepat pembahasan revisi Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika. Selain itu, banyaknya penangkapan terkait kasus narkoba, sehingga sering terjadi over capacity di lembaga-lembaga permasyarakatan menunjukkan perlunya ada perubahan pada Undang-Undang Narkotika. Ditemui sebelum menghadiri Rapat Paripurna, anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani menyampaikan Undang-Undang Narkotika pada Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 5 Tahunan dan Prioritas, merupakan inisiatif pemerintah. Oleh karena itu, DPR menunggu keputusan pemerintah untuk mengadakan revisi Undang-Undang Narkotika tersebut karena hingga saat ini belum ada pengajuan yang disampaikan ke Badan Legislasi DPR RI. Undang-Undang Narkotika ini kan kalau di Prolegnas yang 5 Tahunan maupun Prolegnas Prioritas, itu adalah inisiatif pemerintah. Jadi posisi DPR adalah menunggu. Menunggu itu diajukan oleh pemerintah. Arsul Sani menambahkan, keterlibatan TNI dalam menangani masalah narkotika di Indonesia sangatlah memungkinkan. Dikarenakan di dalam Undang-Undang TNI, yaitu Undang-Undang 34 Tahun 2004, disebut bahwa TNI dapat terlibat dalam penanganan masalah di luar tugas-tugas pertahanan negara. Kelipatan TNI dalam penegakan hukum itu bukan hal yang baru, karena misalnya dalam Undang-Undang Perikanan, itu TNI juga dilibatkan, khususnya TNI Angkat Tahun sebagai penegak hukum.